Langkah nyata pemerintah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya diwujudkan dalam acara kali, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama tentang pembangunan daerah dan perwujudan tridharma perguruan tinggi di pemerintah Kabupaten Madiun. Penandatanganan dilakukan oleh Haji Ahmad Dawamira Gilsaputra, Sarjana Sosiologi selaku Bupati Madiun, dan Profesor Badri Munir Sukoco, Sarjana Ekonomi, MBHA, PhD, selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Arwanga di Pendopograha Muda, Jumat 14 Januari 2022. Kerjasama dengan program Pasca Sarjana di Oner di Kabupaten Madiun untuk kaderisasi maupun untuk peningkatan sumber daya yang merupakan human capital kita, kita tentunya kerjasama ini akan kita sampaikan kepada seluruh ASN yang ada di kita, kita berharap kaderisasi tetap jalan, kapabilitas ASN bisa selalu terjaga dengan baik. Luar biasa karena sudah ada penandatangan, mudah-mudahan tindak lanjutnya segera bisa terhujud, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Madiun sesuai harapan dari Kabupaten. Pengentasan kemiskinan merupakan atensi dari pemerintah Kabupaten Madiun. Disampaikan banyak program yang sudah dicetuskan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan dengan sinergi kuat bersama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Arwanga, dengan visi besarnya mengembangkan kepemimpinan transformatif yang membawa dampak baik bagi dunia, akan mewujudkan mimpinya, yaitu memelihar warga Kabupaten Madiun bahan. Sinergi Pemerintah Kabupaten Madiun dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Arwanga ini, yang merupakan rangkaian acara Arwanga Forum IGZ ke-68, dihadiri oleh Wakil Bupati Hari Wuryanto, Sekretaris Daerah Tontro Pahlawanto, para Kepala UPD Sekabupaten Madiun, dan Koordinator Program Studi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Arwanga. Pasca News mengabar.